Hey yo sabibs welcome back again with me Jekles in here Kali ini kita akan kembali lagi bermain Mount and Blade Viking Conquest Yang mana kemarin itu gue kagak jelas mainnya yang episode pertama itu karena gue kebingungan cara mainnya sebenernya Walaupun sama sih sebenernya sama Mount and Blade Warband cuman gue kagak paham jalan ceritanya Karena gue main campaign ya bukan main sandbox Karena disini ada campaignnya dan kayaknya tamatnya mungkin gak terlalu lama sih Btw di quest ini kita harus nyari tiader dan kita udah mau head outnya disini Dan gue akan langsung kesana nantinya Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah Jangan lupa untuk selalu follow IGnya The Cekles Official Jangan lupa untuk kalian yang punya rezeki klip yang kalian bisa donasi ke sawerianya Cekles yang ada di bawah linknya Oke gak usah lama-lama kita langsung aja si Btw Gue kasih tau dulu yang kemarin mungkin belum agak lupa dengan karakter gue Gue ada beberapa pasukan Norse disini Ada juga ada beberapa Frisian Taruh Regenheart ini Asisten gue Kayak company Akampanian kita Karakter kita juga level up kalau gak salah Bentar Level up itu dimananya ini Oh ya tribute sama skill Kita tambah ke Training trainer ya Trainer Kita tambah trainer nya sama one handed weapon Ini ada beberapa yang perlu dinaikin Throwing aja deh Soalnya senjata kita sementara ini ada Cracket ini Sebenernya kita juga punya shield kita pake aja dulu Gue juga gak terlalu peduli sama shield nya Ini ada sling Ada polearm juga Kita kemarin kan menang lawan battle ya Jadi ada beberapa item yang lumayan Bagus sepertinya Ini Fustabilus ini gak tau gue ambil aja deh Lalu kita berangkat ke Tia Headed Hideout Dan BTW ini musiknya Gue matiin Jujur aja Kemarin tuh Video pertama Oke Oh bisa rekrut men Oh gak bisa Gak bisa ding Jujur aja Kemarin yang video pertama itu Kena hak cipta Klaim hak cipta Dari salah satu hal lagunya Mungkin gue akan sedikit cerita Habis ini ya Oke Kita nyerang dia Oke Kita udah ada di battle BTW kemarin itu Gue mau cerita juga ya Yang episode pertama itu Gue kena klaim hak cipta Jadi gue gak faham sih Maksudnya youtube itu gimana ya Sekarang hak cipta itu Kayak No copyright music pun Sekarang bisa kena hak cipta Intro pun nanti akan gue ubah sih Terutama yang monenblade itu Nanti gue ubah Karena kena klaim hak cipta juga Padahal itu Udah beberapa episode itu Gak kena Klaim itu Kemarin itu Yang pertama kena Klaim hak cipta itu Ini monenblade Eh monenblade Sorry Banish 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 itu kena klaim hak cipta Musik intro nya Terus gue ganti Ke yang sekarang Yang baru itu Lalu BTW ini lebih ribet ini battle nya Lalu Bentar bentar Gue harus fokus ini Mantep Oke kita menang kayaknya Oke kita menang Masih ada yang mati Oh gak Critical damage Oke kita Bunuh saja semua Gak betul Reputation kita Hancur Meselin aja Ini orang orang Iya Jadi Ini ya Apa namanya Kita kembali ke The rest of the Dulu Bentar Quest nya Quest nya Oke Berarti kita menang ini Gue gak faham sih Sumpah Sulit banget Kalau campaign gini ya Jujur aja Gue Bingung banget Oke So Kemana kita Kita akan naik Kain nomor Jadi yang Bench itu Intronya itu Gue ubah Jadi yang sekarang Itu gara-gara Kena copyright Lalu Kita rekrut dulu Beberapa orang Lalu Bench juga Gue Ubah juga Gue sih gak Paham sama Youtube ini Sekarang gimana Itu Karena Gue juga gak Paham Si Bener ini Gue baca dulu Daripada gue Salah lagi Oke No delicate subject I want to talk to you About One that can Make you rich Pilihan yang lumayan Ini Antara Pilihan pertama Kalau kita Kaya Pasukan kita Banyak Oke Can't continue Aja To be honest I have a man To hunt Sven Who's near the dog King I hope that You will join us In his capture However We have problem The king The king My uncle Does not Want to attack Sven Bullneck Oke Jadi Pamannya Si raja itu Takut Untuk nyerang Sven Oke Who I should fear Ragnar Sigurd Senus A man Who become A legend A king Who rule Part of Denmark Oke Sigurd Ini Adalah Anak Tertuanya Dan Dia Itu Salah satu Orang Ditakuti Dan Dihormati Sama Jarl 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 Yang ada Di Denmark Danish Oke Jadi kita Takut Sama dia Oke Kill my uncle Conor Hororek Hemingson I will take Kingdom For myself Then I will have Necessary resource Oke 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 Gue tadi Pilih untuk Menggoda dia Biar Ya Jarl Kenapa kok Gak gue jadi Raja aja I tell my Your ambition But here There can only be One king And the Danish Is Freeze Will only accept Someone like me Oke Jadi dia Ini sih Apa namanya Maksa kita Untuk Jadi Anak buahnya dia Biar dia Jadi raja kita Oke Hmm Gue pengen Berdiri sendiri sih Tapi Kita juga Butuh pasukan Hmm Oke Gue akan Ambil Keputusan Gini Demon And Blade Warband Kita Jadi Raja Dan Sekarang Kita Gak 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 Ada Ada Missy Lagi Untuk Membunuh King Nya Ini Cuman Gue Yang Jelas Ini Belum ada Yang Level Up Ya Belum ada Yang Level Up Uang Kita Lumayan 3000 Penning Gak Sini Kita Jual Aja Beberapa Alright Jekles You've Seen Who Is The Result And You Know The Only One Thing Adalah Kekuatannya Yang Paling Kuat Now He Using To Take It Oke Yang Penting Oke Kita Agak Sedikit Ini Melakukan Tindakan Yang Agak Bingung Juga Ujung Ujung Bentar Itu Tadi Ada Orang Thieving Frank Siapa Ini Oh Pencuri Oke Oke Cuman Lawan Satu Orang Gak Dapat Renown Betul Advantages Ya 13 Ya Iyalah Lawannya Satu Orang Oke Lawan Satu Orang Si Gampang Gampang Aja Oke BTW Ini Sesuatu Yang Baru Ya Kalau Kalian Pencet Enter Ini Kameranya Bisa Kalian Buat Kayak Gini Tapi Ya Tetap Normalnya Kayak Gini Si Gara Yang Terlalu Spesial Tadi Cuma Ngatur Ngatur Aja Mana Ini Orangnya Masih Di Depan Kita Lama Banget Kalau Nggak Pake Kuda Ini Lama Banget Sumpah Ini Pasukan Gua Bawa Apa Aja Ini Tombak Item Basic Semua Gua Kagak Ada Pedang Pula It Wih Belum Belum Udah Kekonok Aja Pasukan Gua Yaelah Gua Kecapean Dong Serang Laboro Kok Malah Diem Aja Oke Cuma 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 Lawan Satu Orang Aja Agak Sulit Juga Disini Kesel Sih Gua Bisa Capek Loh Lumayan Tapi Dapat Armor Yang Bisa Dibilang Statnya Lumayan Bagus Oke Kita Balik Kesini Dulu Kita Trade With Lokal Kita Jual Beberapa Barang Fresh Beef Rotten Chicken Kita Buang Aja Kegak Berguna Juga Rotten Chicken Sama Kita Mau Beli Ini Six Ini Kita Pinggirin Dulu Gua Mau Beli Ini Gua Ganti Ini Sama Battle X Ini Mungkin Lumayan Ini Yep Ya Kita Agak Sedikit Ngelarin Uang It's Okay Kita Hirmin Aja Beberapa Dulu Siapa Tau Ada Yang Mau Jadi Ini Ya Watchman Bener Oke Bayar 1600 Untuk 6 Orang Nope Ransom Broker Gua Belum Punya Prisoner Tapi Oke Kita Keluar Aja Dulu Si Kita Cari Cari Uang Dulu Betul Kita Baca Ini Note 1 Ini Docking A fisherman Rescued Oke Ini Yang Pertama Kemarin Lalu Ini Quest Yang Kedua Mungkin Revenge Told Me That Sven Bullneck Is Sigurd Snake In Ravazal I Should Talk To Jarl Sigurd Ragnarsson If I Ever Travel To Denmark Oke Kill King Oke My Uncle To Throne Of Dore Stad And Give Me Mendo Seven Hans Oke Docking Nya Is In Danger Save The Village From Sven Bullneck Assault Before Village Destroy Oke Docking Yang Kita Harus Selamatin Juga Revenge Docking Gimana Docking BTW Oh Ini Disini Oke Kita OTW Docking Kakak Bisa Oh Udah Diserang Yaelah Telat Lagi Mesti Forget Salah 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 Udah Diserang Itu Docking Rupanya Oke Kita Kita Ini Aja Recruit Orang Dulu Mungkin Ini Kagak Bisa Recruit Orang Udah Full Capacity Belum Masih Setengah Oke Kita Lawan Thieves Sini Sini Aja Dulu Lumayan Level Up Ini Ya Uh Ada Relation Sama Outlaw Jadi Kita Itu Bisa Ini Berhubungan Buruk Sama Outlaw Orang Orang Ini Ya Penjahat Penjahat Ini Ya Kalau Kita Hubungannya Buruk Berarti Ya Otomatis Kita Sering Diserang Bakalan Oke Kita Stay Disini Dulu Gue Gak Mau Langsung Nyerang At least Ini Orang 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 Gue Gak Terlalu Ini Ya Pernah Ya Gak Terlalu Mati Nantinya Bakal Kurang Ini Orang Orang Kenapa Buru Buru Amat Kepingin Nyerang Di Depan Oke Serang Oke Satu Dua Eh Dia lari Dan mati Pula Oke Gampang Banget Si Nice Kita Dapet Satu Rufian Oke Kita Dapat Loot Yang Biasa Biasa Saja Sehingga Terlalu Bagus Bagus Samad Oke Lumayan Lah Teripat Enggak Sama Sekali Kita Bisa Reket Orang Enggak Sih Lagi Di Dore Start Oke Bisa Empat Empat Orang Mantep Biasa Kita harus terlalu banyak bentar kagak bisa stay oke ini camp oke kita bisa buat camp dan ngelakuin ini ya ini bisa sending scout sending foragers fortify camp juga btw kita wait here these two close for settlement oke oh kita ada outfit kedua juga rupanya mantep pula oke troop tree ini oke yang nanti apa namanya kayak naik ini ya bentar gue ya mungkin untuk kalian yang ini ya apa namanya gue agak sedikit minta maaf karena gue gak terlalu nge-explore ini terlalu banyak sih soalnya gue gak terlalu faham-faham juga ini gimana cara mainnya sumpah beneran gak tahu oke mungkin game kali ini mungkin segitu aja sih mungkin sih gue jujur gue masih bingung untuk gamenya ini dan gue kagak yakin untuk ke dokinga dulu karena gue berpikir bahwa pasukan gue belum cukup banyak dan belum cukup kuat juga nantinya lawan jarl ini mungkin tungguin next episode aja ya mungkin untuk nyerang dokinga ya by the way tadi udah nyerang si pertama yang setart atau siapa tadi ya itu lumayan sih ya mungkin episode ini yang kurang terlalu menarik sih untuk kalian ya maaf gue mungkin juga masih bingung caranya main game ini gimana yang yang viking conquest ini gue masih belum paham dan terima kasih untuk kalian yang selalu nonton video gue jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah ya jangan lupa untuk share jika kalian suka atau kalian punya komunitas semuanya untuk kalian bisa share video ini ke komunitas kalian terima kasih ya gue mungkin masih akan nonton-nonton video di youtube mungkinnya untuk biar tau ini gimana cara mainnya sih yang bener gue kesel yaudah mungkin gitu aja sih thank you see you on the next episode dan gue minta maaf kalau kurang banget untuk game kali ini see you on the next episode set selamat menikmati selamat menikmati